Asia Allstar di map kalahari dan kita langsung saja melihat view dari tim Iri Bilang Boss Ayo sekali lagi dukung tim Indonesia untuk mes terakhir di map kalahari dengan hashtag FF Indo Bersatu Yes, dan langsung aja bergerak masuk ke dalam tempatnya masing-masing Dimana kita lihat ada dua tim yang bertuburkan lagi dan kita ada warna-warni menuju ke Foundation Oh, dan kita lihat disini dari tim Leda, dari Kumis Hyper bakal langsung ngisi Revenery Sangat tepat sekali keputusannya karena Revenery gak ada sama sekali penghuni yang mencoba untuk melakukan looting Dan ini juga agak sedikit sulit untuk komponen-komponen yang ada karena mereka harus benar-benar bisa memanfaatkan Kayak zipline-nya, toolbox juga ada disitu gitu Jadi untuk melakukan looting pun juga sebagian ada harus yang looting di bawahnya itu Jadi emang agak benar-benar riskan tapi sangat baik sekali untuk looting-nya disana Dan kita bakal lihat untuk tim dari Cio bakal bertemu dengan tim nomor dari Akira ya Akira IET dan disana udah langsung saja dua pemain, udah tumbang ada Ojo bakal balas-balasan tembak-tembakan disana Ada Laugio harus tersungkur disana Dari mana Kelly Game dengan parangnya masih coba untuk mukul-mukul Tapi ternyata gak dapet satu posisi atau satu korban Dan akhirnya dari tim nomor lah harus puas di posisi ke-12 di early game Ya sekali lagi looting-nya juga dapet senjata duluan Tim Vietnamnya gak bisa dapet senjata Akira berhasil ditumatkan juga dan harus tusun Di belakang masih ada tim Indonesia itu Budi dan kawan-kawan ada disana Ada Iri Bilang Bos Iri Bilang Bos Kalau misalkan mereka dapet senjata sih mereka bisa ngalangin Karena pasti suara tembakannya udah kedengeran Dan ini kan no-gun skin stud ya Gue lihat dari tadi banyak yang pake PS90 Itu bener-bener worth it sih Kalau misalkan no-gun skin stud pake PS90 Nah karena dari PS90 sendiri memang diunggulkan di middle range-nya kan Iya Jadi enak banget untuk langsung Iya peluru banyak Ngedrak ke atasnya pun juga enak gitu Jadinya memang PS90 menjadi salah satu senjata yang cukup diunggulkan Nah disini Jonti udah bakal langsung coba firing Ke arah tim nomor 9 yang terlihat di open field Masih ada pop-up global yang terlihat juga Dipasang bakal cepat di commit aja Dikikis sedikit demi sedikit Tapi masih ada pop-up global lagi Cukup baik sekali Untuk keputusannya langsung Mengambil satu kompon atau satu obstacle Dari kotak-kotak kayu Bener kali ini Nayem juga udah Maka matkitnya Untuk mundur belakang Switching aja Bersama seorang Jonti SM8 Nahidang Di saat yang sama juga bersama Imba Janya Jika mau nyalah Wawan Dan juga run MKS Kali ini Bagaimana untuk ditarik ke atas Oleh Wawan Tapi ternyata Imba Berhasil dipulangkan Ke rumahnya Kembali lagi Oh Cukup berhenti senyawanya Berhasil diknawkan lagi Wawan bakal Tuh dia flanking yang nais banget Mozilla masih ada Jangan saya sihat ke kepala Wawan terjatuhkan Mozilla tersisa Dan ternyata Sugarni Harus Puas di posisi Ke sebelas Kali ini Yes Bener banget Gue sempat juga ngeliat Dari Wawan MKS Cukup baik sekali Dia dapetin Haidang Tapi Mungkin saja Dari Wawan sendiri Gak mempunyai resource Segeluannya Jadi gue rasa Tadi posisinya juga Dia mau coba Ngambil satu tempat Ke tim Pemain dari Haidang Sendirinya Mencoba untuk Menggantikan posisinya Karena tadi sebenarnya Juga pengennya Wawan mencoba Untuk langsung Eliminasi Mendapatkan satu kill Elimasi Ataupun membuat Pincang dari tim Haidang sendiri Dan ini bener-bener Kayak udah Do or die aja sih Udah match terakhir juga Kayaknya udah Yaudah lah Kita main aja ya gen Iya Masih Mereka yaudahlah Maksudnya mereka juga Mungkin Untuk game terakhir Mereka udah Cukup bermain dengan Baik sekali Jadi untuk Sugar Daddy Juga udah gak Mempunyai peluang lagi Untuk match terakhir Karena juga udah Di posisi ke sebelas kan Hanya mendapatkan Satu poin aja Tapi gak masalah Perjuangannya Udah keren banget Thank you banget Untuk Sugar Daddy Udah keren banget Tapi kita lah Keberpindah dulu Ke arah tim Budi Iri bilang bos Yang gantungan bajunya Masih pakai paku Iri bilang bos Oke Udah langsung saja Terlihat dari Jasmine Disana Udah Coba untuk berdua Budi Budi disana Masih coba Untuk melakukan Straffing Ada Sultan Dengan grapple hook gun Yang mencoba untuk Melakukan regroup Dan dari Burung Puyuh Berhasil Terkenok Dimana dari Sultan Hati-hati Mencoba untuk Menaiki Satu bangunan Dari satu bangunan Lagi di daerah Mace Dan tadi tuh Budi pelurunya Abis Jadi harus nge-reload dulu Untungnya ada switching Yang bagus banget Cepet banget Tapi lawan breaknya Kali ini Bukan kaleng-kaleng Tim Thailand Sakul dan kawan-kawan Dari Save Face Tentunya Bakal ditamping lagi Orang terbaklah Dengan Senjatanya SM8 Yes Bang Oji Disana kita lihat Bang Oji masih coba Untuk melakukan Perpindahan Dimana Budi Koso 1 Mencoba untuk Backup Dari seorang Sultan Oke Tapi kita lihat kali ini Bukuyu berhasil Jatuhkan Dan langsung di end Begitu saja Dimana tebaklah Bakal coba untuk mencari Musim yang berada di mana Udah ngamanin spot Yang cukup sulit Untuk dihajar Tapi Budi dari Samping kanan Bakal coba nge-flanking Terlebih dahulu Dimana Sultan Juga udah bagi tugasnya Udah coba untuk Spreading Cake Dan juga Sakul Masih ada di high ground Guina Udah mulai turun ke bawah Bakal ditamping lagi Sultana Tapi dibalik oleh Sakul Langsung terkenal Begitu saja Kita lihat ini Jumpsuit dari tebak Ryoji Harus berhasil Juga dimulakan tinggal Budi Sendirian Yang tersisa Dari Iri Bilang Yes Budi Dari Bang Budi Masih coba untuk Highland Guina Dan juga Sakul Tim Savage Tim Savage Masih coba untuk Melakukan pencarian Satu pemain tersisa Dari tim Iri Bilang Dan kita lihat disini Dari zonanya Sudah terlihat juga Ada Info zone Yang berhasil dipakai Atau didapatkan oleh Sports Yang berada di atas tower Di depan udah kelihatan Juga ada Kumis Hyper Yang udah melakukan Alat tembakan Ke arah tim Vietnam Yang dimana Ternyata Satu orang Menyebar cukup jauh Satu orang Jauh banget Disana Acongan GBTV Ternyata Asmobile Asmobile Lagi mencoba untuk Mencari angle shoot Untuk bisa mendapatkan Satu point view Ke arah di Andre Tapi FDW Aku rasa posisinya Udah strategis banget Tapi harus lebih Bener-bener Siaga aja Untuk bisa Ngelihat Satu posisi Dimana Asmobile Udah udah dapat view Oh ternyata dari FDW Ada di dalam ini Tembok ini Ya ledda sih Ada di paling Atas banget ya Dia bisa jadi vision juga Sebagai vision Jadi bisa ngeprone Habis itu Diri untuk Ngelihat sekitar Ini dari FDW ya Posisinya Cukup nyaman juga Tinggal hanya memfokuskan Tiga pemain yang berada Di lantai dua Dan Deandra juga Masih ngehold aja Budi Ditinggal sendirian Dreambu Di saat yang sama juga Bersembahkan SoCyber kali ini Dimana Ojo Udah bertarung Melawan tim Thailand Yang pertama Disana ada Wipup Chill lawan Wipup Orang saudara Sekali lagi Tapi kita lihat Disini ada tim nomor lima Yang datang Dari belakang Dimana tim nomor 12 Chill Belum masih sadar Kedatangan tim nomor 5 Yang mencoba Untuk melakukan backstep Dimana soal Cyber juga udah Nggak bisa direvive Karena udah jauh banget Ada Cici yang langsung turun Dari bukit Daerah ya Daerah Tempatnya Mereka coba untuk hold Oke Danger zone Ini Budi Udah tinggal sendirian Kena danger zone Nih Kalau misalnya Kena danger zone Bud The best Mati selesai Mati selesai Kena danger zone lagi Udah tinggal sendirian Kena danger zone Lari we Lari we Selamatkan we Dibiarin ya Dimana FDW Disana berhasil Mendapatkan 1 Checkpoint Satu pemain Dimana udah langsung Coba diras aja JLB Bakal langsung maju FDW JLB disana Udah bakal langsung Difiering Dengan skar titannya Disana kita lihat Glad gas Udah bakal langsung Setup Udah langsung Coba alok Diaktifkan Bakal langsung Commit Satu Dalam hitungan 3-2-1-nya Tidak ada granat Berani banget Bahaya banget Buat Indonesia Ngasih damage gratis Karena tim Vietnam Angel Satu orang Letta Berhasil mendapatkan Azmoba Berhasil dikirkan Begitu saja Nice one Dari Letta tentunya Dimana disini Deandre Masih coba untuk Memantau Di daerah Sisi tangga Disana bakal Coba langsung Di grup lagi JLB berhasil mendapatkan Satu korbannya kembali Bakal langsung Saja di eliminasi Dari Haidang Haidang disana Udah tersisa Dua pemain Tersisa dari tim nomor satu Yang masih coba Untuk melakukan Membuat step-step langkah Ya Dan mereka pake Set yang sama Sekali gitu Ngecoh musuh juga Pastinya Maling beda atas doang Tapi kali ini Memang komit banget Dari tim Indonesia Untuk ngeras Dan mereka Menang pastinya Mereka tetap gak ada ke atas Tapi Congan udah menarikan diri Nampak kayak kali ini Mereka coba untuk berlari Harusnya kalau bisa dikejar juga Karena di belakang juga ada tim musuh Yang bakal melakukan Tembakan juga Ke arah tim Angel tentunya Iya dimana Angel Sudah langsung Coba misah diri ya Untuk dua pemainnya Yang masih survive Mereka coba Untuk masih tetap fokus Dimana disini Udah ada juga Rumput yang berjalan Oh 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 Ternyata Wukong ya Ini Wukong ya Wukong Mereka masih untuk dipakai Ini efektif juga sih Wukong ketika memang Mau ngeras ke lantai dua Mereka Sulit juga untuk musuh Bisa nge-aim Ke arah Wukongnya Karena Targetnya mental Targetnya langsung Gak ke kunci Kayak Yang biasanya gitu Dan kita berpindah Kana FFVN Esports Dimana ada Di daerah Komen pos Sudah bertemu Tapi udah ada Ada lagi tim lain Dari India Disana udah langsung Coba melakukan Strep Ke arah Jendela Disana udah ada Maju juga Di under Disana cukup Terlalu terguru-guru Tapi Masih ada backup JLB yang bakal langsung Coba ke arah Army GT Dimana GT Army Masih Masih survive Masih coba untuk Melakukan hold position Amit Oke Kita menyisakan Tiga pemain Dari tim Kumis Hyper Masih masuk Dalam zona Tapi dalam sempatan Untuk Kumis Hyper Mendapatkan Makan lagi Dimana kita lihat Pemain dari India Mulai masuk Dalam zona Sekali lagi Leda dan JLB Masih menahan aja GT Army Masih nge-hold Step juga Gak mau masuk Terlalu buru-buru Karena masih sadar Ada Indonesia Yang sudah menghadang Mereka untuk Masuk Dalam zona Glosser dipasang JLB Masuk depan Bakal dihajar Terus Terlalu open field Bakal di-end left Dway Itu dia nice Tentunya Misalkan satu pemain lagi Amin Berhasil dilumatkan Oleh Kumis Hyper 6 kills Berhasil didapatkan oleh Kumis Hyper Di kalah hari Akankah ini Menjadi kabar Baik Untuk tim Indonesia Tim influencer Indonesia Dimana Kumis Hyper Gak jauh Plasmennya Sama tim-tim luar Yang sudah Menuduki Tiga besar ya Yap Tapi kita berpindah lagi Ke arah Budi Yang masih melakukan ekspedisi Sendirian Ekspedisi alam gaib Waduh Sendirian 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 Tapi masih ada zip-in Dan gue rasa Kalo Next zip-in pun Pastinya Agak Bisa selamat Kalo misalkan Dari tim tailannya sendiri Gak sadar Dari tim Cici Oke Tapi satu orang angel Congannya berhasil kabur ya Dari Serangan Kumis Hyper JLB udah ga ngejar lagi Ga keliatan Congannya udah lari jauh banget Tapi Dibilang bos ternyata Harus terkena VSS Harus tumbang Di posisi ke sembilan Tapi gapapa Perjuangannya Keren banget Dengan setup posisinya Yang bisa dibilang Keren banget Ada ini ya Ada kerjasama Dan dimana Congan Juga harus Terpik off oleh Sakol Dan dari tim angel Harus puas Di posisi ke delapan Oke Pada akhirnya mereka juga Harus tumbang Tapi kita liat sekali lagi Kali ini Mereka masih ada di bukit nih Untuk tim Kumis Hyper Turnnya agak jauh juga Untuk ke bawah Awas terpulang kembali Dan FDW harus terjatuh Oleh Romeo Di saat Yang tidak terluka Menelihkan juga Karena serang Masih bisa tiaraf juga Udah ada tembakan dari Thailand Ternyata JLB Terlalu terburu-buru Let dah Belum kasih info Let dah Harus diharap Menjadi Sendirian Yes Lan survivor bagi Kumis Hyper Dimana ada Masih coba Untuk melakukan Prone Tapi dari tim nomor 9 Tim Thailand Sudah Posisinya Posisinya Sekali lagi Sama kayak Di kalahari Game Mereka harus ada Di arah Bukit Dan mereka Turun ke bawah Untuk ngejar Zonanya Kalau misalnya mau Lompat turun Terlalu jauh Lompat Lihat tuh Jauh banget Bener-bener Tebingnya tuh Oke Ini dia grapple hook Alasan kenapa Adanya grapple hook Di kalahari Ini Enak kan buat Melakukan rotasi Tapi udah langsung Disamperin aja Oh my god Disamperin Dia kasih vision Luas banget Ke arah Sekitarnya Dan mereka Dapat zona juga Oh Dapatkan juga Untungan untuk Sakul juga Dibakar depan Kali ini Dikat homeoprasi Dijatuhkan oleh Seorang Sakul Jonti gagal Untuk menyelamatkan Temannya Tapi Di saat yang sama Juga beberapa Pemain jatuh Satu persatu Tinggal 16 orang Yang masih hidup Kali ini Iya Sebener banget Dimana dari Sakul Masih cemotong Memantau Dan akhirnya Dari Cake Sendiri berhasil Mendapatkan Launch Survivor Dari kumis Hyper Di posisi ke-6 Wah ini mereka Nguasain kalah hari Si Mereka udah Udah hafal Bisa naik ke atas Sini pula Dan kita lihat Disini dari Sakul Masih coba Untuk melakukan Apa ya Memberian informasi Juga kepada teman-teman Dimana Jonti Sudah langsung terpik off Saja Tapi masih belum Bisa mendapatkan Satu targetnya Dimana Jonti Sudah langsung turun Ini baik sekali Tembakan dari Sakul Dan berhasil Mendapatkan Satu kill Tambahan kembali Dari tim Savage 8 kill Berhasil dikantongi Dengan 5 tim Yang tersisa 13 orang Yang masih hidup Jago banget Disini Sakul Lagi headshot Karena depan Dimana Sakul Udah mengamankan 5 poin eliminasi Langsung tembak lagi Tapping Tapping terus Rikaki Berhasil diknak Dan Funky M Juga menyusul Sakul dari atas Bener-bener Free hit banget Rambo Bangka bisa di target Makanan untuk Sakul Kali ini Masih bisa bertahan Ternyata damage Yang gak begitu masuk Karena terlalu jauh Iya sebenernya Dimana Ojo Menjadi target berikutnya Masih ada grapple hook Yang bakal coba Langsung dipegang saja Oh jatuh disana Kita lihat Itu dia Pro gamer move Pro gamer move ya Wah gila Bener-bener Bisa gitu ya Jadi turun Lalu pakai grapple hook Iya sebenernya Yang kita lihat sini Guina bakal langsung Coba melakukan Meleparkan flashbangnya Dimana terkena Dari Ojo Di sana Oke Sandi Berhasil akan camcan Kali ini Dan juga whip Kali ini Kita lihat Vietnam Sudah jatuh Sandi Sudah terjatuh Juga tongklah Masih ada Sakul Bangga cepat Bangga sama seorang Rainbow Naik ke atas tower Bakal dikejar Terobot terus Sakul Rainbow nya Masih bisa balikin Sakul Terjatuh Gitu masih di cake Tersisa Satu lawan satu Rainbow Dan itu dia Masih ada funky M Di belakang Berarti masih ada Satu main lagi Harusnya Dari tim Thailand Dan Ojo Yang tiarap Berada di bawah Sudah kesempat Juga sama Guina Iya Bener banget Bakal Coba digojakin Ada cake Juga yang bakal Langsung berhasil Mendapatkan Satu pemain Tersisa Dua Tiga Versus Satu Adakah terjadi Dimana Ojo Masih coba Untuk masuk ke dalam Rumah Bakal coba Gocek Disana Sudah ada berdua Juga Shotgun Guina Berhasil tumbang Tapi dari sakul Dari jendela Berhasil Mendapatkan Ojo Dan berhasil Buya